So, ibu-ibu gak nama itu nasibah itu deh, bingkisan gak mau duit, duit, bahkan seragam dia nonton acar lalunas, kita oke gak mau? Iya, ibu. Menurut duit. Jadi, bayu ibu sedayana, jaman ayah nangatong, ngoporan acaraki yang gak beli seragam apapun, bahkan meninggal, tos meninggal, oke, butuh duit. Duh, eh, duit, 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 duit. Ada konten ini sama nung-nung, segera duit, bios, dati, bios. Bayu, apa yang terdapat tadi? Ah, siat jelat, kegel. Ayah polisi jadi ayah? Cuk. Ada polisi, bapak saya polisi, pak. Karena sekarang selamanya butuh duit, toh kaget, namun ayah nung-naut, disina kemken, tepisa kia-kia acar. Disina kemken, kia-kia duni. Sina kemken, begini lagi. Sina kemken, begini lagi, dua-duanya. Eh, sama padeka, eh? Langsung diberi duit, kemken, kia-kia, lep. Dah langsung kia-kia, butah. Nah, berarti lah penayaan, itu disina kemken, hece, pas diberi duit, lep, langsung kia-kia, nyata-kia, pu? Polisi. Ah, aduh. Siat, tak. Eh, polisi aja. Nah, bapak saya juga polisi, pak. Sama, awas, sama-sama polisi, jangan saling menggaguh. Terus. Alhamdulillah. Kebetulan, pak, ini informasi. Saya ditugaskan bahkan berencana dengan guru saya. Gurunya ini, PADKM, saya ditugaskan dan diajak untuk kelilingi Pulau Jawa menghadiri dan mendatangi seluruh pesantren untuk membahas tentang kebangsaan. Sebab, langumah bangsa ini, sekolah ataupun pesantren mesin atau apapun itu lembaga, kalau tidak memiliki jiwa, dipastikan mengenang 10-20 tahun yang akan datang. kondisi kita tidak akan bisa seperti ini. Cik punten. Langumah negara gonjang-gajir dalam keadaan peran. Dur-dur-dur-dar. Bom, seri meledak menjadi itu di dia. Bisa ngaji seperti ini atau tidak? Bisa, pak, atau tidak? Cik, bapak bekerja. Bisa tenang gak meninggalkan anak dan istri? Kalau negara peran tidak ada pemasukan, si pegawai negeri ini gaji atau wabuang? Siapa yang mendistribusikan seluruh pangan ke seluruh masyarakat? Klosuk desa dan negeri. Kalau keadaan negara, peran. Makanya ini cocok panitia di sini. Mau liat? Tuh, dengan semangat jiwa sumpah pemuda luar biasa. Jadi inggris karolotoknya pokok nomas jiwa pemuda. Siap. Klos dan kabak. Nah, dan waktu dihabima ditajuk, jadi itu. Milarian jadah, jadi itu. Baik, siap. Balik pengaji, jadi cekek ke pemajikanan. Klos. Ini sangat penting. Meskid lembaga pengajian apapun, membayangnya harus disinggung dan berbicara pentingnya. Sumpah pemuda ini dipanggirkan kembali. Sahabat apapun, punten-punten pesan sebelumkan mementun pembahasan tentang maulid Nabi. Indonesia di saat merdeka bahwa lapar, karena kita punya 700 bahasa terlebih. Sampai 17 ribu pulau. Di saat memerdekakan Indonesia, karena beda bahasa, beda bangsa, susah untuk disatukan. Tapi kalau misalkan, nurut ke para ulama, funding partner bangsa Indonesia, sogelorakin semangat para pemuda dengan bersumpah, disebutnya sumpah ber. Seperti itu, akhirnya sadar, kekuatan didapatkan karena bersatu. Tak mungkin ada kekuatan kalau bercerai, makannya sokaya kopatah. Gimana kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita. Bercerai kita. Bercerai kita. Bercerai kita. Kawin lagi. Seperti itu. Akhirnya seluruh Nusantara bersatu dan sampai sekarang kuat. Punta pisang, punta pisang. Kalau di komplek, tidak beda dengan wilayah saya pun di Balai Endang. Pasti majemuk, sagalah ayah, punta pisang. Didia, NU, ayah, NU? Muhammadiyah ada? Persatuan ada? SI ada? Ada ya? Punta-punta pisang. Kalau mah ingin memperbesar masing-masing dan menganggap bahwa dirinya yang paling benar, hampura. Tidak akan pernah terjadi kesatuan dan persatuan. Yang menjadi korban alam, incut turunan di sini, akan terus kita sebagai orang dewasa, orang tua, mewadiskan kepada generasi yang akan datang. Kudu saling perang. saling kudu, saling menganggap kuat diri dan kelompoknya yang paling benar. Ini adalah hal yang salah. Salah. Setuju? Setuju. Karena ini harus diingat. Apapun kelompok, ataupun golongannya, ataupun manfaat, ingat. Ada dua konsep, harus ingat. Wasilah, apapun? Yang pertama wasilah. Yang kedua adalah goyah. Goyah. Apa-apa? Wasilah itu adalah perantara. Hanya wadah saja, hanya organisasi saja, hanya manhab saja. Jadi arek di SI, murah media, persis, rektikan lu, kok? Karena tujuanannya semuanya, untuk mencapai marmok, entah goyahna. Jadi jangan pernah menganggap, bahwa kita paling benar, paling baik. Justru kita dituntut, kata Nabi, kata Allah, fastalikul, khairul, berlomba-lomba alam kebaikan. Alhamdulillah. Semoga ini, di KRW yang selapan, katanya, RT2, Masjid Jami Al-Amanah, menjadi percontohan, untuk RW-RW yang lain, untuk masjid-masjid yang lain. Bahwa di sini, semua elemen masyarakat, bersahat dan berkumpul, apapun golongannya, apapun merahapnya, apapun organisasinya, untuk mencapai marmokotilah, dalam acara ini. Amin. Tepuk tangan dulu. Di Rambu Bil. Ini jangan dihilangkan, terus gelorakan seperti ini. Jadi, terus ada yang nakahar terus selalu itu sempat pemuda mempanyang-panyang kering ha? tidak banyak perempuan, tidak ada yang sakit terus tiba-tiba jam 18 biasanya apapun paling tidak yang menunggu kata usama hati yang patah sampai jam 11 jam 12 siap ibu sampai jam 12 siap bapak-bapak sampai jam 1 siap tolong aku saksikan bapak-bapak sama sampai jam 1 siap awas puten padanya itu jika lah kekompakannya ini tapi semua dulu ya salatullah salamunullah salatullah 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 kiri-kiri ibu kubu Cik kurang coba ibu-ibu kelas ya ibu-ibu siap ibu-ibu salatullah salamunullah ala toha rasulullah salatullah 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa